Aku tuh ngeliat di Instagram, katanya denger-denger ini tuh awalnya garasi ya? Iya bener banget, tadinya tuh garasi orang tua, terus lahannya ini cuma 6x7 mbak Terus gimana tuh awalnya kok bisa nyulap garasi ini jadi rumah mungil ini yang cantik banget Halo nama saya Denny, saya bekerja sebagai karyawan swasta Halo nama saya Dini, saya bekerja di salah satu instasi pemerintahan Dan ini anak kami, Keanu umur 9 tahun dan Gema umur 1,5 tahun Selamat datang di Rumah Numa Nah kita sekarang udah persis ada di depan Rumah Numa nih Aku kepo nih mbak, aku tuh ngeliat di Instagram, katanya denger-denger ini tuh awalnya garasi ya? Iya bener banget Gimana sih ceritanya, bisa diceritain dikit nggak? Jadi ini tadinya tuh garasi orang tua, jadi rumah orang tua itu diseberang sini gitu Jadi di depan ini? Iya di depan ini Depan persis ini ya teman-teman Iya di depan persis ini Ini cuma seberang-seberangan nih sama orang tua Terus lahannya ini cuma 6x7 mbak 6x7 berarti lebarnya 6? Panjangnya 7 Wow Terus gimana tuh awalnya kok bisa nyelap garasi ini jadi rumah mungil ini yang cantik banget? Jadi awalnya sih emang kita pengennya deket sama orang tua kan ya Karena kebetulan ayah juga udah nggak ada gitu Jadi tinggal ibu aja Adik juga udah merantau keluar kota Ada yang kuliah, ada yang kerja gitu Jadi mulailah kita cari-cari tuh awalnya Cari-cari rumah daerah sini Tapi ternyata minimal itu 700 jutaan Jadi baju kita nggak cukup tuh waktu itu Gimana kalau ini aja deh bangun garasi Awalnya kita mesin kayak bisa nggak ya 42 meter jadi rumah gitu kan Akhirnya cari referensi-referensi gitu Tanya-tanya ke teman-teman Terus ada juga tanya ke arsitek Oh berarti ini rumahnya tuh pake arsitek sama kontraktor mbak? Iya betul Kita dibantu sama arsitek sama kontraktor Sebenernya sih kita nggak banyak mau ya Laktu menentukan desainnya Cuma pengen tuh rumah yang terang Yang terbuka gitu Kalau untuk fasadnya itu Emang udah suka sih sama roster-roster kayak gini Gitu kan emang kemarin tahun 2020 lagi Gaman juga kan Lagi air banget nih Lasta-rasta Selain sebagai fasad juga Sebagai estetika Ini juga bisa jadi secondary skin mbak Oh iya bener-bener Wah menarik banget Nih aku udah nggak sabar nih teman-teman Buat masuk ke dalamnya Kita masuk sekarang boleh nggak nih mbak? Boleh banget dong Ayo kita masuk yuk Emang udah direncanain gitu ya mbak Udah sama carport gitu ya Nah iya karena emang kebutuhan kita kan Pengen ada carport juga kan Nah itu sempat bikin kaget juga tuh Gimana tau? Yang 42 meter Terus pake carport juga udah termasuk carport yang 42 meter ini gitu kan Akhirnya di desain-desain Akhirnya dapet Ya lumayan lah bisa muat satu mobil sama satu motor Satu motor masih bisa disini loh Iya masih bisa disini satu motor Wow Gilaan 42 meter persegi loh teman-teman Penasaran nggak gimana dalamnya? Ayo ikutin yuk Mbak aku mau nanya dulu nih sebelum kita muter ya Kenapa sih dinamakan rumah Numa? Kayakpun nih Sederhana sih sebenernya Numa itu dari singkatan nama anak-anakku Keanu dan Gema Gitu Jadi ditingkat jadi Numa Tapi singkatannya bagus loh Berarti ntar kalau misalnya nambah anak ditambahin lagi nggak mbak? Ini aja deh beli rumah baru gimana? Amin Berarti namanya ada lagi gitu ya Ntar kakak Keanu nih yang ngedesain kalau ada rumah keduanya Gimana? Iya Iya Kerem Tapi disangkirnya pasti aneh Tadi jalan-jalan itu cuma ya itulah main Oh ya asik lah Main Lucu banget sih Mantai satu ini tadi garasi Terus disini kita pakai open space aja jadi nggak ada sekat sama sekali untuk ruang TV Lost aja gitu ya Lost aja Ruang TV, ruang makan, dapur, terus sama taman kering sedikit di depan buat naro hijau-hijau Nah apakah ini juga pakai desain interior enggak? Kita dibantu juga sama desain interior Kebetulan rekanan dari arsitek kita gitu kan Awalnya kita masih mikir-mikir dulu Cuma karena emang lahannya terbatas Kalau pakai furniture yang biasa ada di pasaran gitu Takutnya malah nggak pas kan Iya bener Karena harus diukur ya Iya Kayak sofa ini kan takutnya belum ada Misalnya ukurannya nggak pas gitu Kalau misalnya kita pesan di desain interior gitu Jadi bisa di inilah disesuaikan lah sama ruangannya ada Oh gitu Tapi kalau pas waktu itu tuh Mbak Dini apakah menentukan pengennya tone warnanya tuh ini sama ini gitu Iya juga sih Berarti udah request gitu ya? Udah request Karena menyesuaikan lahan lagi yang terbatas Jadi kita pakai warna-warna yang muda kayak lightwood, putih kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya Nah untuk konsep desain ini apa sih Mbak konsep desain rumahnya? Konsep desainnya lebih ke apa ya minimalis tropis kali ya Minimalis tropis ya Karena kita lihat juga banyak bukaan jendela-jendela gede gini ya Benar, banyak bukaan terus ada skylight juga Mbak aku mau nanya dulu nih sebelum bahas kesini aku tuh ngeliat kayaknya ada lightingnya juga tuh Oh bener ya? Jadi ini tuh buat apa namanya nge-expose daerah sininya gitu ya? Iya betul, jadi kalau malam itu yang ini kita nyalain, jadi dia pakai LED strip di dekat roaster itu sama ada lampu outdoor, lampu tembaknya 2 Jadi nanti buat ngerangin di roasternya juga Jadi pasti ada pantulan-pantulan yang cantik gitu ya? Berarti ntar kita sampai malam disini ya? Boleh Buat ngeliat nih, gimana kalau malam gitu kan? Nah desain awalnya ini tadinya di bawah tangga bukan dapur mbak Tadinya ini toilet Oh tadinya mau dibikin toilet Iya, tadinya mau dibikin toilet powder room lah gitu ya Nah tapi ternyata pas perkembangan di tengah-tengah pembangunan Berubah? Berubah, karena kita mikir kalau misalnya disini toilet dapurnya makin maju Jadi lahan sininya makin sempit lah gitu Akhirnya kita sepakat yaudah meniadakan toilet Jadi disini dibikin dapur, toilet ada di lantai 2 Walaupun ada resiko itu ya mbak? Iya memang kalau untuk orang tua agak kurang bersahabat Di sini ada gudang kecil sama rak sepatu Jadi emang kita manfaatin semua sih mbak Karena emang gak mungkin bikin gudang kan disini Lumayan lah buat masukin barang-barang anak Dan gak kelihatan juga ya Yaudah kelihatan kayak gitu aja Padahal di dalamnya ada ruangan Kalau nanti sembunyi Dalam menentukan kayak gini itu apakah mbak Dini suka berdiskusi juga Sama mas Deni atau mungkin lebih dominan mbak Dini gitu Biasanya kan cewe lebih rempong gitu loh Tentuin desain interiornya kayak gimana Iya kalau untuk isi rumah emang cewek Lebih ke aku sih Kalau misalnya suami paling cuma yang besar-besarnya aja Lebih ke bangunan gitu Dan lebih ke ngalah dan ngikut sih Iya bener banget pengalaman Mungkin kalau di lantai satunya ini udah cukup ya Habis ini kita naik ke lantai dua nih Karena masih ada lantai duanya Yuk kita naik yuk ke lantai dua Terus waktu itu juga sempat ada perubahan sedikit sih Ada perubahan sedikit di tengah-tengah pembangunan Ini yang berdisk ini Yang berdisk ini Jadi kita bikin kipas tiga kayak gini Tadinya padahal Tadinya kipas dua Jadi kalau misalnya tetap di bikin kipas dua Tidak bisa sampai sana Tidak terlalu tinggi lah Jaraknya jadi tidak standar gitu Wow ini aja pas naik kayak gini teman-teman Ini terang banget loh beneran Iya atasnya langsung skylights Tidak kosong juga ya mbak Iya jadi ini kita manfaatin jadi galeri Ini ada dek gemak Ini ada dek keanu Ini ada mbak Dini dan masih muda Mas Dennynya ada tuh di situ Di belakang Tuh halo Kita udah sampai nih di lantai dua Tapi sebelum ke ruangan di lantai dua ini Aku mau nanya nih mbak Ini dipasangin skylight kayak gini Ide dari siapa nih? Itu tadi yang aku bilang Aku request pokoknya rumah yang terang gitu kan Oh yaudah dari arsitek akhirnya Bikin skylight ini Supaya rumahnya terang Dan emang iya sih Terang banget Ini kalau boleh tau tinggi silingnya dari bawah sampai atas itu berapa mbak? Tujuh ya Sekitar tujuh meteran Nah untuk di lantai dua ini Ada apa aja nih mbak? Nah ini disini ada Ruang cuci Tapi belum ada nih misalnya cucinya Sama kamar mandi Terus disini kamar utama Disitu kamar anak dua Sama ada balkon kecil disana Wow Iya Ini menurutku pinter banget sih Mbak penantaan apa namanya Ruangannya ini loh Kayak maksimal banget loh Iya Kita request sih Mau kamar anaknya dua gitu kan Walaupun kecil tapi yang penting ada lah buat anak Tapi bisa gitu Dan pastinya bagus pasti nanti kamarnya terlambi ya kan Udah gak sabar nih Tapi kita mungkin kesitu dulu kali ya yang udah keliatan Boleh Boleh kita kesitu dulu Yuk Ada tangganya teman? Ada tangganya ini tangga ke torrent Sama outdoor AC Jadi buat service Service area sini Disini nantinya Disini buat mesin cuci Oh mesin cucinya Disini kamar mandi Disini kamar mandinya nih teman-teman Kamar mandinya surga white gitu loh Putih semua Iya biar kata luas juga Kayak clean gitu kelihatannya Terus kita pakai ini juga Apa Glass block Supaya Cahaya masuk juga dari Di atas Oh yang lebih fiti Iya Jadi sekarang kita ke kamar dulu nih Terserah Mbak Dini Mau ke kamar anak dulu Kamar anak boleh ya Kamar anak dulu Ini kamarnya Gema Tapi belum sih Belum kita manfaatkan Karena anaknya juga belum bisa tidur sendiri kan Oke Jadi kita pakai buat area sholat dulu aja Oke Sekarang kita ke kamar Keanu Kamar Keanu Wow Masa sudah bobo sendiri Sudah bobo sendiri Apa masih ditemenin Mami? Hmm Agak Agak Sudah Kadang-kadang Sudah Kadang-kadang Tapi kak Jadi kalau Ayah belum pulang Ya Harus Kamar Mami Jadi masih belajar Masih belajar tidur sendiri Gitu Keanu tadi katanya dia mau diceritain Tentang kamarnya ini Gimana Tadi katanya Tentangganya kenapa Keanu Terlalu tinggi Coba Keanu naik Kayak gimana emang Emang ketinggian ya Oh Satu Dua Tiga Wah Sampai di atas Sepertinya Nah Ya Ya Sudah Jadi Tersen Coba emang ini sih mbak Karena lahannya Spacenya kecil ya Ini cuma Tiga kali Satu koma tujuh Ini Tiga kali satu koma tujuh Jadi Tapi kita tetep mau Keanu punya Meja belajar yang proper lah Apalagi sekarang kan SFH gitu ya School from home Jadi akhirnya kita bikin Oh love bed aja deh Yang kasurnya di atas Masihnya di atas Tapi di bawahnya Masih bisa dimanfaatin Iya Dan sampai SMA lah Makanya kita bikin agak tinggi Dan ini tuh juga Terang banget gitu ya mbak Jadi kalau belajar siang-siang Udah ada cahaya matahari yang masuk ya Ya Biar gak bosan juga bisa ngeliat ke luar Kalau lagi belajar Tapi Pohonnya cuma penting Hahaha Pohonnya apa? Pohon Pohon Itu ada pohon ya tuh Pohon Oh iya bener Dikit banget Kalau ini Kalau ini apa nih mbak? Ini Ceritanya apa nih? Bakon Bakon bisa dimanfaatin buat Jemur-jemur juga sih Kamu sini deh Ada tempatnya kayak gitu Oh Bahkan disini tuh juga dibakain skylight ya mbak Emang ya Itu tembusnya ke kamar Utama yang Jendela Jendela kamar utama Jadi bener ya katanya mbak Dini tadi Jadi rosternya ini tuh juga berfungsi Biar gak selalu ke-expose dia tuh ya Iya Tapi kita bisa masih ngintipin tetangga ya mbak Iya kalau dari dalam Dari sini Hai Oke berarti biasanya mbak Dini kalau disini ngapain? Ada gak aktivitasnya? Enggak sih pak Belum sih Paling cuma nyiram tanaman aja Iya Di situ Yang nyiram tanaman kayak anu? Enggak Kok enggak? Nah sekarang kita ke kamar utama nih mbak ya? Ke kamar utama Boleh gak sih mbak? Boleh kita izin dulu nih Boleh 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 aja sih Oke Boleh kita lihat yuk Izin gak mas? Silahkan Mas Denny dari tadi mengintip aja ya Dari balik kamera Malu-malu sih Kamar utamanya Cuma kecil aja sih Kayak gini Kecil tapi pemanfaatannya maksimal banget loh ya Menurutku Kamarnya 2,5 x 2,75 x 2,75 x 2,75 x 2,75 Iya Kalau mbak Dini pertamanya pengennya tuh Kamarnya tuh kayak gimana sih Pas minta ke desain interiornya? Yang penting banyak storage sih Biasalah ya Kalau itu banyak perintilan-perintilan buat nyimpan Jadi kita minta banyak storage Dibikinlah di pan Ada lacinya Oh ini bisa dibuka semua ya mbak? Iya Untuk penyimpanan gitu ya Selain lemari Jadi bisa dipakai Bisa dipakai disini juga Jadi ini bukan hanya kasur ya sebenernya Iya Terus sama disini juga Ada storage kecil buat taro handphone Emang AC gitu-gitu sih Ini apa ya mbak kok ada? Itu buat LED strip Wow Buat ambience aja sih Iya ya bagus sih tapi ya Harus tetep dipikirin ya Buat lightingnya gitu Bagus sih Terus disini ada buat Ini buat Biasalah Wanita Ya buat dandangan Lebih ke putih ya mbak semua Ton warnanya sama abu-abu ya Iya Gak ada warna coklatnya clear disini Coklat disini gak Karena lagi-lagi biar gak keliatan sempit kan Udah banyak barang Jadi kita pakai warna putih Pasti kebanyakan barangnya mbak Dini nih Dari mas Denny Sudah pasti Karena di rumah kita juga gitu ya Oke Karena waktu tempat dibuka Ada uang hawa buat buang panas Jadi sewaktu hujan besar Terus sempat masuk air Makanya kita tutup sementara Buat gimana cara Kontraktornya itu Buang hawanya dengan baik Jadi untuk sementara waktu ini Karena ditutup dulu ya Makanya agak panas kan disininya Oh iya bener-bener Makanya kita lagi nyari cara Entah itu dimajuin sedikit Glass glass ininya Tempered glassnya Atau gimana Nanti Ya itu Lagi-lagi cari sih mas Caranya gimana Biar lebih enak Buang hawaannya Kalau untuk perawatannya ini gimana sih mas Gampang apa Susah sih perawatan Perawatan mungkin Dari atas apa gimana ya Makanya kita ada sediain ruangan Buat servis area ini Buat melap ke atas Buat melap ke atas Itu dilap aja Atau gimana Cara membersihkan atasnya Mungkin ya disikat Disikat juga bisa sih Oh disikat gitu ya Disikat juga bisa Oh berarti dipersihkan Seperti biasa ya sebenernya Ya bersihin kaca aja Soalnya teman-teman banyak banget yang nanya ya Kalau kita nge-review rumah yang ada skylightnya Pasti itu apa nggak rempong Ngebersihinnya pasti Waktu pemasangannya ini diinyek-inyek mak Oh iya bener Ketahan Ini juga kan masih Pasti baru banget Ini mesti keliatan kotor-kotor sedikit Emang berapa lama sih Udah berapa lama menginempatkan rumah di sini Jadi itu bulan Juli Oh ini Agustus Berarti barusan banget dong Baru Baru banget Pas idulah adha deh Jadi kita persemian pindah itu pas idulah adha Sekalian ini ya Sebelih sapi ya Hahaha Walaah berarti baru banget Dan sekarang udah masuk Inspira Homes kita Mantap banget nih Oke oke Kita lanjut ngobrol di bawah lagi aja yuk Biasanya nih Terakhir nih harus Yang ditunggu-tunggu infanya tuh Budgetnya berapa sih Buat ngebangun rumah ini Ya betul sekali kan Di sini ada Mbak Dini dan Mas Dini yang udah siap share nih ke temen-temen Untuk budgetnya berapa sih Mbak? Kalau boleh aja Kalau budgetnya kita dibantu sama kontraktor ya Kontraktor borongan gitu Jadi emang budgetnya udah Semuanya Material Bahan Tukang Tinggal terima Jadi Jadi ada RAB nya gitu Mbak? Itu sekitar 300 juta 300 juta Nah itu udah Emang rencana awal sih gitu Apakah habis itu Jadi Apa namanya Banyak gitu kan Biasanya ada yang jadi Alhamdulillah sih ya Alhamdulillah sih Ada nambah Tapi gak terlalu banyak lah Gak sampai 10% 300 juta itu Bangunnya Bangunnya aja Jadi pembangunan sampai Sampai jadi kalau untuk interiornya kita beda lagi Gitu Berarti kalau interiornya satu ya emang yang ngerjain ya? Iya satu Satu orang Dan untuk pembangunan itu berapa lama sih Mbak? Waktunya Awalnya kontraknya 5 bulan ya 5 bulan kan 5 bulan 4 sampai 5 bulan Iya 4 sampai 5 bulan Tapi Pada kenyataannya Mundur Sempat mundur Jadi kurang lebih 7 bulan 7 7 bulan Terus kalau untuk tantangan selama membangun rumahnya ini Ada kendala-kendala apa aja Mbak? Yang diinget aja gitu kan Baru banget nih soalnya rumahnya Masih-masih Ada nih Ya paling waktunya itu sih Waktunya yang molor Waktunya yang molor Waktunya yang molor Kalau untuk desain sih Dari desain awal Gak begitu banyak yang berubah Hmm Ternyata di ini aja ya Iya ini aja yang toilet tadi Alhamdulillah sih kalau dari desain Semuanya Hampir semua cocok ya Hampir semua Cocok sama desain yang Dibuat sama arsitek nih Yang kita sepakatin gitu Nah temen-temen Inspiratif banget kan Walaupun lahannya tuh Cuma 42 meter persegi 6 dikali 7 meter Tapi bisa Jadi rumah yang nyaman dihuni Kayak gini ya Mbak? Itu Gimana Mbak? Karena apa ya kira-kira? Ehm Mungkin karena Penataannya gitu ya Penataannya Pemanfaatan Spacenya gitu ya Pemilihan tone warnanya juga? Pemilihan tone warnanya juga Pemilihan tone warnanya juga Kita pilih yang cerah-cerah Jadi biar nggak Kelihatan sumpah Lebih kelihatan lebih luas Kalau terlalu banyak warna Biasanya juga jadi rame gitu ya Iya betul Oke Kayaknya cukup sekian ya Inspira Homes kita kali ini Semoga menginspirasi Teman-teman semua Makasih Mbak Dini Mas Denny Makasih Mbak Dini Udah Dizinin kita sekali lagi Buat ngeliput rumahnya yang inspiratif ini Jangan lupa subscribe Like comment Dan follow instagram kita Dan instagramnya rumah numah Eh rumah numah Nanti ada di sini kita cantumin Follow tiktok kita juga Sampai ketemu lagi di Inspira Homes episode keempat Daaaah Oke Oke Bye Bye